Surya Paloh, lahir pada 6 Februari tahun 1951 di Pesisir Tengah, Sumatera Barat, adalah sosok yang merangkap peran sebagai tokoh politik, pengusaha media, dan filantropis, pendiri, dan ketua umum Partai Nasdem. Surya Paloh telah memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia pasca reformasi. Surya Paloh memulai karir politiknya pada era Orde Baru dan terus mengembangkan peranannya setelah reformasi pada tahun 2001. Dia mendirikan Partai Nasdem dengan tujuan membawa demokrasi dan mewakili aspirasi rakyat, menjabat sebagai ketua umum. Surya Paloh memimpin partainya untuk menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam sistem multipartai Indonesia. Selain kegiatan politiknya, Surya Paloh juga dikenal sebagai pengusaha media yang sukses. Dia merupakan pemilik Media Group, sebuah perusahaan media yang mengelola berbagai stasiun televisi termasuk Metro TV dan surat kabar ternama di Indonesia. Keberhasilannya dalam dunia media membuktikan kecakapan manajerial dan visinya terhadap peran media dalam masyarakat. Surya Paloh memulai pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pendidikan ini memberinya landasan untuk memahami dinamika masyarakat dan politik. Namun, keterlibatannya langsung dalam dunia politik dan bisnis telah menjadi guru terbaiknya. Mengasah keterampilan kepemimpinannya, seperti banyak tokoh publik, Surya Paloh juga menghadapi tantangan dan kontroversi dalam karirnya, kritik dan opini yang beragam menjadi bagian dari perjalanan panjangnya dalam dunia politik dan bisnis. Namun, dikesanggupannya mengatasi tantangan ini, mencerminkan keteguhan dan kepemimpinan yang kokoh. Dalam perjalanan panjangnya, Surya Paloh tetap menjadi tokoh yang memiliki dampak besar dalam dinamika politik dan media di Indonesia. Pemikirannya yang cermat, keterlibatannya dalam membangun demokrasi. Dan kontribusinya terhadap perkembangan media menjadikannya figur yang memainkan peran sentral dalam membentuk arah bangsa. Meskipun perjalanan politik dan bisnisnya tidak selalu tanpa kontroversi, Surya Paloh terus menunjukkan komitmennya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.